Halo bertemu lagi bersama gue disini ya jadi di video kali ini gue akan membahas mobil lagi jadi ya masih di dalam segmen LMPV low MPV ya kan jadi yang akan gue bahas ini mobil pabrikan asal Cina yang barusan aja masuk ke Indonesia juga yaitu bernama Wuling jadi inilah mobil senangnya bila kenyamanan rumah bisa dibawa kemana saja Wuling Confero S hadir sebagai mobil keluarga yang lega senyaman rumah Anda Ella Mata Wuling Conferro S The Real Spacious Family MPV Jadi seperti itu mobil yaitu yang bernama Wuling Conferro S Jadi Wuling Conferro S ini dia kalau menurut gue desainnya itu mirip kayak Flip ya atau desain Serena atau apart modelnya tapi dia pintunya itu bukan pintu slidingnya tapi pintu tarik Jadi ya pertama kali gue kembali itu gue kira itu kan pintu baris keduanya itu gue kira model sliding ternyata model tarik Saya juga baru tahu sih kaget juga sih jadi kalau dari depan modelnya itu enggak lancip-lancip sih jadi tetap bulet-bulet tapi apa ya Dilihat itu enak bagus jadi ya enggak monoton lah gitu kalau kita lihat dari pinggir menurut gue itu ya apa ya Yang ke bagus-bagus amat ya biasa lah standar kok gue pikir kalau dari belakang itu rame banget jadi lampu rimnya tuh sampai Dari kucuk sampai ke sini jadi gimana gitu tapi yang bagus sih enggak jelas-jelas amat sih Itu kalau dari desain ya kan kalau kita lihat dari mesin mesin dari Wuling Conferro S ini dia bermesin 1500cc 4 silinder Jadi untuk lengkapnya juga sih gambar begini ya tuh terus kalau kita lihat dari fitur-fiturnya ini mungkin kalau gue pikir lengkap juga nih kan jadi ini sudah touchscreen ada ABS, EBD terus dalam leveling pun ada gitu di mobil ini ini dan harganya itu mungkin sangat memukau banget harganya mungkin sangat-sangat apa ya gue pikir itu terjangkau lah harga paling murahnya itu 128 juta dan paling mahalnya 170 juta Wow dan tapi yang gue sayangin yaitu udah cuman tersedia dalam versi manual aja enggak ada metiknya di cuman full manual dari dari paling rendah paling tinggi itu manual semua jadi enggak ada yang metik juga sih itu aku pikir kan Wah harga segitu dengan mobil yang gak jelek-jelek amat dan didalamnya pun di interiornya pun ya kalau gue pikir gajar-jelek amat juga ya kan mungkin lebih dari mana sebelah juga sih yang sekarang bisa disebut dengan mobil si pamat itu dan ini juga menjadi pesaing baru nih di low MPV juga kan kalau lebih lengkapnya lagi fitur-fiturnya nanti gue kasih disini tambahnya tuh nah seperti itu lengkap banget kalau gue pikir ya kan Wah mungkin bisa-bisa kalah tuh bersulah nah ya bikin begitulah sih ya mungkin jadi kesimpulannya dari FMG bus tadi itu ya kalau lo cari mobil yang murah ya murah tapi model yang enggak jelek-jelek amat dalamnya interninya pun masih lengkap fitur-fiturnya ya lo mending pilih wheeling ctrl S tapi kalau gue berbicara masalah mesin gue masih belum bisa apa ya meyakinkan pada kalian gitu jadi kan mesin ini juga masih baru di Indonesia jadi untuk spare part atau untuk cukup cadang atau apa itu kan mungkin masih belum bisa langsung ada gitu mungkin kalau enggak ke gulingnya sendiri ya kan tapi kalau gue denger-dengar di internet si guling-guling meros ini dia memakai mesin dari servlet spin dan juga tahu lagi kan nya ini mungkin seperti itu Sih pembahasan singkat dari gua ini mungkin skander video quality ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe juga channel gua bye 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 you